Selamat datang lagi di Youtube channel Senja Custom. Gua sering banget dapat pertanyaan seperti ini. Ya, dari beberapa customer yang mau bikin motor di Senja Custom mempertanyakan hal seperti ini sering banget. Bang, part bekas gua dibawa kemana? Ya, namanya part bekas kalian ya hak kalian. Dan disini gua memberi solusi buat kalian semua yang mau custom di Senja Custom. Yaitu part-part bekasnya akan gua lelang di vlog gua. Dimana untuk harga terserah dari kalian cukup dengan komentar di bawah video. Dan harga tertinggi adalah yang menjadi pemilik dari sisa part bekas tersebut. Dan part apa aja yang akan kita jual kali ini yaitu part bekas sisa motor Ninja 2,5 dengan motor Scorpio. Apa aja sped partnya? Tapi jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai. Dan subscribe channel Youtube gua. Follow juga Instagram gua di Senja Aris Custom. Atau fan fact test buku gua di Senja Custom. Ini dia. Oke, dan ini dia barang-barangnya udah gua siapin semua. Apa aja? Kita mulai dari sok dulu. Disini ada sok Ninja 2,5. Cuma di sok Ninja 2,5 ini untuk bawahnya ya. Kita lupa ini naroknya dimana. Terus, thank you Scorpio. Lalu, oh ini, ini nih segitiganya ya. Oh ini segitiganya masih ada bro. Segitiganya masih ada bawah. Thank you, thank you Ninja. Thank you Ninja, sparkboard belakang Ninja. Cover lumpur bawah Ninja. Jog Ninja depan belakang. Lalu ini, kenalpot Ninja. Berikut dengan header, berikut dengan flancernya. Ini masih original ya, belum bobokan. Lalu, kenalpot Scorpio. Dan, velg Scorpio. Oke, sekarang tinggal masuk ke sesi dimana gua harus menjelaskan secara detail. Masing-masing dari kualitas park terkini ya. Terkini, karena ini barang bekas. Jadi, ikuti terus. Dan nanti, jangan lupa ya. Untuk kalian yang mau pengajuan harga di lelang kali ini, silahkan komen. Gua pastikan, terserah kalian untuk harga dan harga tertinggi lah yang nanti akan memiliki park ini. Oke, kita mulai dulu dari segitiga dulu. Segitiga Scorpio. Kita mulai dari segitiga Scorpio nih bro. Untuk kualitas krumannya, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini untuk kualitas krumnya. Oke ya, detail lagi aja di sini. Nah, ini kalau gua tekan. Gua mainin. Ini belum bocor ya, Sob ya. Oke. Belum pada bocor, masih aman. Oke. Dan ini detailnya dari bawah ke atasnya. Nah, ini Sob yang sebelahnya. Jadi, ini Sob belum yang ABS ya, Sob ya. Jadi, ini Sob segitiganya belum yang ABS. Ini adalah Sob Ninja Karbo. Jadi, kalau yang ABS di sini itu udah ada dudukan buat sensornya lagi. Tapi, ini masih yang karbo. Jadi, belum ABS. Nah, untuk segitiga bawahnya. Ini untuk Ascomstirnya sudah kita copot. Jadi, kalau kalian mau beli Sob Ninja Second ini. Kalian nggak dapet Ascomstirnya. Jadi, kalian harus bikin lagi atau mungkin kanibal di motor kalian. Oke. Dia sangat menguntungkan buat kalian yang mau masang di motor lain selain Ninja. Jadi, kalian nggak keluar duit lagi buat nyopot Ascomstirnya ini. Kalian tinggal nyopot Ascomstir bawaan motor kalian. Entah itu Scorpio atau apa, tinggal taruh di sini. Oke. Dan untuk kelengkapannya. Di sini. Oh, ini bawaannya, Andri. Ini yang mana, Andri? Oh, ini yang R15. Nah, ini untuk Ascomstirnya punya R15 ya. Jadi, motor Ninja garapan kita kali ini, yang si pemilik Sob ini. Dia itu pasang Sob Ninja R15. Jadi, Sob Ninja Ori-nya kita copot. Kita pasang di motor dan sisanya tinggal yang Ascomstir R15-nya ini. Nah, ini part-part yang pendukungnya, yang tersisa. Oke, ya. Ada ring, lalu murk, komstir atas. Oke. Oke, kita masuk ke yang sering banget orang cari. Kita masuk ke tanki. Tanki Ninja dulu. Yang ditakuti oleh yang dikhawatirkan ya. Bukan ditakuti. Yang dikhawatirkan oleh kebanyakan orang dalam beli tanki bekas adalah bocor apa enggak. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Untuk detailnya. Untuk detailnya. Jadi, benar-benar belum ada bocor ya, Sob. Belum ada bocor. Memang kelemahan dari tanki ini adalah tanki-nya itu sudah di-chat, gitu. Sudah bukan chat aslinya, gitu. Ada penyok atau enggak, kalian bisa cek, ya. Jelas, kan, ini? Oke. Lalu, karena ini barang bekas, ada part yang enggak kita kasih, ya. Yang pertama, selang ini juga nanti enggak kita kasih, ya. Selang ini karena nanti kepakai juga di motornya. Lalu, pelampung bensinnya juga enggak kita kasih. Karena pelampung bensinnya kita pasang lagi di motornya. Keran bensin juga begitu, enggak kita kasih. Karena terpasang juga di motornya. Dan, tutup tanki. Tutup tanki juga enggak kita kasih karena terpasang di motornya. Oke. Kita masuk ke tanki Scorpio. Sama di tanki Scorpio juga gue akan kasih ujuk detailnya. Untuk detail kualitasnya. Jelas, Dit? Gampang. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau memang dia bocor. Nah, kebetulan di tanki Scorpio ini, ya. Ini masih cat aslinya, nih. Alhamdulillah, masih cat aslinya. Nah, kalian bisa lihat. Di bagian bawah sini, nih. Kalau dia bocor, dia akan gelembung, bro. Gue pastikan ini enggak bocor. Karena apa? Karena masuk ke bengkel juga enggak bocor. Oke. Ini belum gue lap, ya, bro. Jadi, langsung gue ambil di gudang. Tuh. Oke, jelas? Udah, ya? Jelas? Oke. Oke, kita mulai masuk ke part berikutnya. Tapi di sini ada hal yang mau gue sampaikan dulu. Buat kalian yang mau custom di sini. Custom kalian enggak usah khawatir. Part bekas kalian nanti kemana, gitu. Jadi, ada dua pilihan. Yang pertama, kita bawakan lagi part bekas sisanya. Ke si pemilik motor pada saat motor selesai. Yang kedua adalah kita bantu untuk lelang seperti ini. Jadi, dari harga yang terbentuk nanti, kita akan ajukan ke customer. Customer nanti deal atau enggak, ACC apa enggak, itu tergantung dari customer. Nah, pada saat customer ACC, maka barang ini jadi milik kalian. Oke, kita masuk ke yang lainnya, yaitu sekarang sparkboard. Ya, sparkboard gue enggak berani ngomong banyak lah. Karena barang plastik, ya, bro, ya. Ini di sini, tahu ini lelehan apa, ini cuma enggak begitu penting sih. Sebenarnya nanti juga akan tutup sama sen juga. Terus untuk, ini ada lecet di bagian, di bagian lampu belakangnya, sob. Cuma enggak pecah ya, bukan lecet sih. Ini kayak kena cat, ini kayak kena cat atau apa, gitu. Kena pilok atau apa. Ini bisa hilang, ini. Oke, ini detailnya. Jadi, buat teman-teman yang semisal motor kalian ada sparkboardnya bengkok dan lain sebagainya, lumayan ini, bro. Nah, kalau ini mah, enggak usah gue review lah. Nah, ini jok. Jok belum ada sobek, sob. Oh, udah. Jok udah sobek, sorry. Jok udah sobek di bagian kiri. Untuk jok depannya sudah sobek. Terus, jok belakangnya masih aman. Enggak tahu nih, kayaknya sobek juga nih, kayaknya. Oh, iya sobek juga, cuy. Enggak jadi. Enggak jadi, enggak jadi. Oke, ya tapi terserah kalian kalau kalian mau beli, ya enggak jadi masalah misalkan kalian. Itu kan sobek bang, jadi murah lah harganya. Nah, yaudah tinggal gue wajuin ke customer gue. Kalaupun kalian mau beli juga enggak jadi masalah, kalian bisa ganti sendiri kulitnya nanti di tempat kalian. Oke. Masuk ke kenal pot ninja. Untuk seren ser kenal pot ninja, ini belum, belum bobokan ya, bro. Cuma ada sedikit baret di sini nih, di cover chrome-nya. Enggak banyak lah. Yang namanya pakaian ya, recet pemakaian lah. Nah, ini nih. Kayaknya sih pernah nyerempet atau pernah jatuh. Gue enggak begitu paham, tapi ada bekas di sini. Tapi kalau jatuh, dia harusnya penyok ke dalam. Kalau ini kayaknya sekedar nyerempet doang ini kayaknya nih. Oke, jadi jalurnya tuh jelas nih ya. Dari sini, recet. Terus ini. Kayaknya kayak semacam nyerempet tiang atau apa gitu. Nah, ini yang gue bilang belum bobokan. Kenapa gue ngambil kesimpulan belum bobokan? Kalian bisa lihat ya untuk dalamnya. Dan biasanya kalau bobokan itu di bagian pinggirnya ini udahlah selasan karbit, bro. Ini masih aslinya. Jadi, saringan kenalpotnya ini masih originalnya. Dan, header kenalpot ninja. Ini yang ditakutin bagi beberapa orang. Kalau untuk headernya ini sering banget bocor ya, bro. Tapi kalau ini masih bagus. Kelihatan dari dalamnya juga masih oke. Jadi belum bocor. Bukannya belum bocor, tapi enggak bocor. Enggak bocor. Jadi masih oke lah. Tapi buat kalian yang mau pasang kenalpot orian ya, Sob ya. Mungkin kalian lagi bosen sama kenalpot racing. Kenalpot ori kalian hilang. Ini bisa jadi alternatif. Oke, lalu kenalpot Scorpio. Nah, dikenalpot Scorpio ini. Ini untuk headernya ini udah laslasan, bro. Untuk headernya udah laslasan. Setahu gue sih, kalau Scorpio di sini ada ada klipnya lagi. Jadi enggak laslasan seperti ini. Ini udah laslasan. Tapi untuk bagian header atasnya itu belum bocor. Kalian bisa lihat ya. Nah, yang sering bocor ini bagian header belakang sini nih. Yang sering banget bocor. Nah. Ya, belum bocor. Di sini. Dan untuk kenalpotnya juga masih masih ori, Sob. Belum bobokan. Untuk kenalpotnya. Kalian bisa lihat. Jelas. Oke, sekarang kita masuk ke spare part yang terakhir, yaitu velg. Nah, velg bekas di sini bukan velg original ya, Sob. Bukan velg original. Di sini mereknya apa ya, Nick? HMF Japan. Five Dimension. Gak tahu nih mereknya HMF atau Five Dimension. Gak tahu deh. Pokoknya ini bukan original Scorpio. Ini udah lebar ya. Untuk velg belakangnya udah lebar. Jadi untuk lebarnya tiga setengah in. Ini juga udah cecetan lagi ya. Bukan cecetan bawaan dari pelaknya kayaknya sih kayaknya. Dan ini udah ada beberapa yang coak-coak lah. Ya, lecet pemakaian lah. Terus untuk bannya ukuran 130 x 70 x 70 x 17 merek Corsa. Dan untuk depannya ini ukuran 2,5. Ukuran 2,5. Oke. Untuk bannya 90 x 70 x 80 x 17 mereknya FDR. Mereknya FDR. Oke. Kebunan lecet. Cuma ini apa? Lecet ke grus ini kayaknya sih. Terus ini bagian beberapa. Ada beberapa titik lah. Ini kayak ini. Apa yang jelas? nah ini beberapa lecet ya wadah lo lecet pemakaian namanya barang bekas sob daripada jadi sarang nyamuk lumayan juga buat tambah-tambah biaya custom si pemilik motor oke jadi itu dia tadi spare pack yang kita lelang di episode kali ini dan makanya buat teman-teman sekalian silahkan langsung komen untuk memberi harga dari tiap pack yang gue lelang di hari ini di episode kali ini dan buat kalian yang mau nanya mungkin part lain di luar yang gue lelang kali ini silahkan kali aja pas lagi ada barangnya dan disini satu lagi gue pastikan gue lelang part ini tetap untuk ACC nya itu dari customer jadi bukan pure dari gue pribadi dan itulah kenapa ya gue sering banget ketemu konflik karena barang-barang bekas seperti ini pada saat motor jadi customer tuh gak langsung ambil barang bekasnya jadi kita sulit mendeteksi barang-barang bekas dari customer yang harusnya sudah diambil tapi ini gak diambil-ambil pada saat customer nanyain part bekasnya kita gak tau dimana karena saking seringnya kita custom saking banyaknya barang-barang bekas mungkin kecampur dengan part lain mungkin kebawah sama customer lain gue gak begitu paham karena saking banyaknya bro jadi menurut gue dengan cara seperti ini semoga itu gak terjadi lagi dan buat temen-temen yang pernah custom diseja custom yang mungkin dulu udah pernah naruh barang bekas juga gue harap kalian jangan mengharapkan barangnya masih ada bukan karena gue jual tapi gue pastikan ya gue sulit banget menentukan itu barang masih ada apa gak karena digudang numpuk dan gue gak tau harus berbuat apa dengan barang-barang tersebut mau gue jual salah gak gue jual jadi sarang nyamuk gitu kan dan gue gak tau siapa aja pemiliknya jadi mulai sekarang gue akan sering melakukan lerang park seperti ini dari setiap garapan sinjah custom pertama untuk tambah-tambahan biaya custom di sinjah custom buat si pemilik motor yang kedua supaya gak jadi penyakit atau sarang nyamuk ini jangan lupa untuk tinggalkan komentar cacimaki gue juga gak jadi jadi masalah tapi jangan lupa untuk kalian pengajuan penawaran park ini terima kasih subscribe channel youtube gue follow juga instagram gue di sinjah adesk custom atau fanpage facebook gue di sinjah custom terima kasih tetap berkarya dan salam satu asfal sub indo by broth3rmax